Masih ingat menu baru KFC ini enggak? Aku pingin banget nyobain. Makanya sekarang aku pergi ke KFC. Aku take away aja ya biar bisa di rumah makannya. Aku bener-bener penasaran ya gimana sih ini bentuknya si lodut fries ini? Pingin banget tau. Lekar pedangko. Amazing. Ada dua lodut friesnya, dua lodut fries sama satu bucket. Ya ini dia nih menu barunya KFC yang kemarin pas sama dinata aku belum sempet nyoba. Sekarang aku baru beli ya. Aku take away aja karena aku lebih enak makan di rumah. Bentar coba yuk langsung buka. Ini dia lodut friesnya. Menu baru KFC, lodut fries. Habis tuh aku beli hot and crispy ya. Hot and crispy bucket tapi friesnya diganti sama yang baru. Ini coba. Cheese. Ini cheese ini. Oke aku pilih dua aja satunya pakai cheese sama bacon satunya tanpa bacon. Nah ini dia nih. Yang loaded cheese, lodut fries. Tuh. Lihat ya. Ini dia nih. Kentang, isi cheese, isi bawang goreng. Oh ada bawang goreng toh. Baru tau. Tuh liat. Dia kentangnya coba kita ambil yuk. Satu biar bisa di... Wih kebanyakan. Nih. Tuh. Wih kentangnya panjang-panjang loh. Tuh. Kentangnya. Lihat tuh ini. Lihat. Ini dia loaded friesnya. Jadinya kentang yang... Kentang slice gini. Whole slice gini. Karena dia tipis digoreng jadi ngelengkung kayak gini. Kita coba ya. Cheese nya sih enak. Itu layu ya. Mesti di... Air Fryer dulu. Aku coba juga loaded fries satunya yang si bacon. Ini juga enak tapi layu juga. Keju nya enak. Enak tuh semuanya cuma kurang crunchy ya. Aku nyari crunchy nya doang. Aku tadi mau coba air fryer ya. Tapi karena banyak cheese jadinya aku gak bisa air fryerin. Tapi gak apa-apa lah. Rasanya lumayan enak kok. Enak juga ya. Ini hot and crispy burger. Ada crispy strips. Nyenam sama hot wings. Crispy strips nya wih. Enak banget nih. Ini pastinya aku air fryer lagi ya. Biar tambah crispy. Ini dia. Hot wings. Ini si Peter sudah gak tahan dia mau makan. Guayanya kayak keeper aja. Enen gimana KFC nya? Kalau ayamnya di air fryer tuh pasti crispy banget ya. Tapi panas banget. Jadinya hati-hati. Si Peter mau coba makan KFC sama mayonaise nya Jepang katanya. Kemarin dia baru beli tuh. Kalau mayonaise Jepang tuh biasanya lebih asin ya daripada mayonaise biasanya disini. Biasanya sih pakai sushi. Tapi gak tahu kalau pakai KFC enak gak ya. Aku mau cobain juga deh pakai mayonaise Jepang. Gimana ya rasanya. Eh ternyata enak juga loh. Kalau KFC harus pakai ya merica putih sama saus cabai. Ini kombinya emang bener-bener uh. Gak ada yang nalahin. Dan kalau makan KFC tuh harus sampai puas ya. Puas makan hot wingsnya. Kalau di Belanda jangan sampai lupa bawa saus ABC atau saus cabai lainnya. Pasti enak. Nih 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 si Peter ngambil crispy stripsnya. Cara makannya kayak makan herring aja. Serasa puas banget ya. Saya menikmatin banget nih anak. Kehheh. Kehheh.